Jadi sebenernya kalau kakak itu child free atau enggak? Nah ini tuh bisa dibilang pertama kalinya aku share di tempat umum karena sebelumnya tidak pernah sama sekali Halo Amici, balik lagi di channel Youtube aku, Jiglicious Aku start dengan bare face karena hari ini kita bakalan bikin video Get Ready With Me lagi Ngebahas hal yang lagi rame-rame nih di dunia sosial media dan juga dunia berita karena ini tuh bener-bener hot banget kemarin tuh Nah kita akan ngebahas mengenai child free Sebelum aku bikin video ini, kemarin aku sempat bahas ini dulu di Instagram story Jadi kalau misalnya kalian follow Instagram aku kalian bisa lihat aku diskusi dengan beberapa follower aku dengan beberapa temen aku di Instagram dan aku nge-share gimana tanggapan mereka, gimana tanggapan aku dan menurut aku ini tuh sangat menarik sih karena kita tinggal di Indonesia tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglicious Snya D2 Sekarang kita langsung ke videonya Yuk! Oke kita langsung aja untuk primer, aku masih setia nih pake Luxe Crime dan sudah hampir habis udah setengahnya Jadi yang pertama bikin heboh tentang child free ini adalah Gita Saf dia subscribernya tuh udah 1.200.000an lebih lah Sebenernya sebelumnya itu di sosial media terutama di Youtube udah banyak yang ngebahas mengenai perempuan yang tidak punya anak atau pasangan yang memutuskan gak punya anak itu udah banyak sih yang bahas sebenernya di Youtube aku sering nemu orang Indonesia juga cuman mungkin karena followernya tidak sebanyak Gita Saf jadi gak di respon sama seluruh Indonesia ya tapi kan Gita Saf ini menurut aku cukup berpengaruh dengan subscriber yang banyak dan dia juga termasuk idola banyak orang karena dengan opini-opini dia yang smart dan emang pinter gitu orangnya jadi ini bikin heboh se-Indonesia Oke setelah itu aku akan pake foundation dan aku pake BLP kita akan bahas dulu cerita dari Gita nya ya karena dia yang paling pertama kayak mempopulerkan inilah ibaratnya jadi setelah Gita ngomong dia memutuskan untuk child free mulai banyak lah tuh akun-akun yang membahas tentang si child free ini dan alasannya kenapa kalau dari Gita sendiri sih alasannya ya memang karena dia memilih pengen berdua aja katanya sama suaminya dan dia menganggap punya anak itu adalah tanggung jawab yang cukup besar dan ada ketakutan nanti kalau misalnya sudah besar malah bukan akan memberikan kebahagiaan lah malah memberikan luka buat si anaknya dia sih bilangnya kayak gitu aku baca-baca juga di berbagai media karena dia kan di interview juga ya nah dari situ mulailah banyak orang yang ikut merespon bahwa katanya tuh Gita sekuler lah terus kebebasannya kebablasan lah karena kan dia kuliahnya di luar negeri dan sebelumnya juga dia banyak membahas tentang kehidupan dia di luar negeri kan oh dan satu lagi sebelum aku mulai ngomong panjang mengenai hal ini yang paling pertama hari ini kita akan sharing aja seperti biasa dan yang kedua aku membahas ini di luar konteks agama ya karena pertama kalau agama itu tidak bisa didiskusikan dan gak bisa didebat mau gimana pun ya kalau misalnya kalian mempercayai agama itu kalian meyakini itu ya itu gak bisa dikonsultasikan lagi yaudah itu udah harga mati ya jadi kalau misalnya pembahasannya secara agama kita skip aja nah kemarin juga aku baru tau nih dari salah satu follower aku kalau ternyata ada akun-akun yang memang membahas tentang child free dan seolah-olah kayak mengcampankan child free nanti aku akan bahas mengenai hal ini ya nah setelah itu aku buka question box aku nanya kalian punya anak enggak kalian punya anak atas keinginan sendiri atau keinginan lingkungan nah setelah itu aku pakai concealer ini tetap pakai makeover nah terus aku juga sempat nanya apakah menurut kalian perempuan itu boleh child free harus punya anak ini lucu sih kalau pertanyaan ini ya kebanyakan kalau yang menjawab kebebasan itu orang-orang yang sudah punya anak dan orang-orang yang umurnya tuh kayak sekitar 30-35 tapi udah punya anak gitu rata-rata nah yang menjawab harus punya anak itu rata-rata justru orang-orang yang dari fotonya tuh masih kayak anak sekolah belum nikah masih muda banget dan kalau enggak yang umurnya menurut aku udah kayak 40-45 lah karena aku ngeliat berdasarkan foto ya dan itu kayak tipikal hampir mirip semuanya kayak gitu aku nanya buat kalian yang punya anak alasannya apa memang beberapa orang banyak yang bilang ini untuk bedaknya aku pakai Maybelline banyak yang bilang menjawab di question box itu katanya untuk punya anak itu karena agama tapi ada juga yang merasa bahwa udah berdua sama suami ingin lebih bisa menyayangi ingin meneruskan keturunan katanya ada juga yang ingin menurunkan ilmu-ilmu yang dipunya selama hidup terus yang lucunya ada yang jawab gini karena suami aku tuh pintar dan ganteng aku tuh pengen bikin orang yang kayak dia juga yang which is pasti punya anak kan itu lucu sih menurut aku terus ada juga yang bilang bahwa ini alasan terso sweet aku pengen nanti setelah aku tua ada orang yang menyayangi aku seperti aku sayang sama ibu aku itu so sweet banget menurut aku nah itu diantara alasan-alasannya itu macem-macem terus aku nanya juga ada nggak diantara kalian yang nggak mau punya anak dan alasannya apa berbeda dengan orang-orang yang memberikan kasih sayang ingin merawat anak emang suka anak kecil ya mungkin untuk orang itu alasannya belum menemu aja gitu apa itu ada terus ada juga yang merasa bahwa merasa nggak siap secara finansial dan merasa nggak akan bisa menjadi ibu yang baik itu banyak sih yang ngejawab memiliki trauma masa lalu dan lain-lainnya gitu dan ternyata aku kagetnya ada orang-orang yang menjawab kalau anak itu investasi which is investasi yang akan aku bahas disini itu adalah investasi yang normalnya orang suka bahas jadi buat mereka kalau misalnya punya anak itu supaya nanti kalau mereka udah tua ada yang ngebiayain ada yang ngerawat dan kalau sakit ada yang ngebiayain dan menurut aku jawaban kayak gitu cukup bikin shock sih karena yang jawabannya tuh masih kayak muda gitu which is nanti kalau orang-orang kayak gitu tuh akan menjadikan anaknya sandwich generation sandwich generation tuh gini ini anak kalian nih nah dia bekerja untuk membiayai orang tua dan dia kan nanti punya keluarga sendiri nih keluarga sendirinya itu punya anak dan istri kan nah jadi dari penghasilan dia itu harus dibagi dua gitu loh makanya seperti sandwich gitu dia ada di tengah-tengah posisinya ada juga yang bilang aku takut punya anak karena sekarang ngebiayain orang tua dan adik-adik aku takut kalau punya anak aku nggak bisa maksimal kata dia gitu karena tanggung jawab aku ngurus orang tua dan adik-adik aja udah cukup berat dia ngerasanya kayak gitu untuk eyeshadow-nya aku pake SK dan yang SK ini tuh yang Wonder Woman jadi sebenernya apakah wanita itu harus punya anak ini kalau menurut pendapat aku pribadi ya menurut aku itu setiap orang punya kebebasan aku nggak hanya bahas tentang perempuan yang harus punya anak atau perempuan yang boleh nggak punya anak karena anak tuh kan dibikinnya sama dua orang ya istri sama suami pasangan gitu nah menurut aku setiap orang itu berhak untuk memutuskan apakah dia mau punya anak atau nggak termasuk laki-laki karena jangan salah setelah aku dewasa ternyata banyak juga laki-laki yang memutuskan nggak pengen punya anak nggak mau sebenernya punya anak cuman mungkin memang bedanya kalau si laki-laki ini jarang berpendapat untuk urusan ini dan kayak lebih baik menutupi aja dan kita tuh nggak punya hak untuk kayak ngejudge kamu tuh harusnya punya anak kamu tuh nggak boleh nggak punya anak blablabla segala macam dan ternyata banyak juga teman-teman aku yang sependapat yang bilang kalau ya bebas sebenarnya setiap orang mau punya anak atau nggak mau punya anak nah terus yang berikutnya ada juga yang bilang katanya kalau dia kurang setuju karena pertama agama dan yang kedua harusnya tuh bisa meneruskan keturunan lah bisa membagi kasih sayang dengan jujur dia ngomong kalau dia tuh rada kurang suka sama orang-orang yang ngomong tentang child free ada juga orang yang berbeda ngomong memang tidak suka dan nggak setuju sama orang-orang yang ngomong child free karena ngapain sih child free itu dikampenkan kayak seolah-olah ngajak-ngajak kan itu tuh jadi membuat orang yang kayak masih bingung untuk memutuskan nggak punya anak nah ini menurut pendapat aku pribadi ya child free itu bukan hal yang harus dikampenkan sih yang pertama karena menurut aku orang yang sampai memutuskan nggak mau punya anak itu pasti mikirnya lebih lama lebih deep daripada orang yang mau punya anak ini berdasarkan yang aku temui ya sampai membahas aku tuh membiayai orang tua aku atau aku tuh punya trauma mendalam dikasarin orang tua aku tuh broken home dengan banyak cerita-cerita drama jadi aku takut dan menurut aku saat orang memutuskan untuk child free itu dia tuh udah mikirin semua konsekuensinya yang pertama konsekuensi dimusuhin orang tua itu udah pasti karena di jaman sekarang orang tua yang orang tua orang-orang seumuran aku tuh pasti masih yang mikirnya ya lu kalau udah nikah tuh harus punya anak nggak usah gitu lah aku aja bahkan sampai tetangga aja tuh kayak sibuk banget gitu nanyain oke untuk blink-blink eyeshadow-nya aku pakai dari I Like Myself ini tuh bagus banget glitternya nah jadi menurut aku orang-orang yang nulis tentang child free itu bukan campaign tapi mereka itu lebih speak up aja atau selama ini aja orang-orang yang punya anak tuh sering banget kan ngebully orang yang nggak punya anak kenapa aku tahu karena aku sering banget digituin kayak misalnya nih kalau laki-laki pasti diomongin ah lu sih kurang joss ah lu sih nggak mantep jokes-jokes seperti itu tuh selalu diomongin atau setiap ketemu tuh selalu kayak makanya gini-gini-gini wah mereka selalu full of advice dan full of ngomong tentang punya anak nah sekarang orang-orang yang memutuskan nggak punya anak itu berani untuk speak up jadi mungkin orang-orang sebenarnya shock melihat kejadian itu jadi buat kalian yang masih berpikir bahwa child free itu adalah sebuah campaign untuk ngajakin orang menurut aku keputusan untuk nggak punya anak itu besar banget sampai orang itu pasti mikirinnya jangka panjang tadi dimusuhin orang tua dimusuhin mertua diasingkan dari lingkungan dinyinyirin sama teman-teman atau saudara itu berarti harus udah siap dan bahkan udah siap ditakut-takutin nanti udah tua nggak ada yang biayain loh nanti udah tua kamu kesepian loh nanti kalau misalnya udah tua nggak ada yang ngurus kamu loh itu tuh harus udah siap mental baja digituin gitu jadi menurut aku kalau sampai ada orang memutuskan nggak mau punya anak pasti bukan hanya gara-gara satu postingan orang atau bukan gara-gara satu pernyataan orang tapi dengan satu pernyataan orang yang mungkin terkenal dan smart dan pintar itu tuh membuat orang lain jadi berani membuka diri untuk bilang bahwa yes gue juga gitu kok yes ya gue juga berarti gue nggak salah doang dia juga gitu gue gitu tapi selama ini orang-orang yang merasa nggak mau punya anak tuh diem aja karena tahu akan pasti disalahkan dan tidak ada pembenarnya dan pasti akan dinyinyirin gitu oleh semua orang terus ada juga yang membahas tentang aku memang belum memutuskan mau punya anak kata dia gitu karena sekarang sama suami ini juga masih LDR dan kita lagi nabung untuk persiapan kalaupun nanti dikasih anak tapi sampai hari ini sih belum memutuskan untuk punya anak karena merasa belum siap ini terjadi di banyak orang juga banyak yang ngomong kayak merasa belum siap merasa belum siap menurut aku ya memang menjadi orang tua itu persiapannya nggak akan pernah siap aku tahu kok orang banyak yang bilang ya sebenarnya nggak perlu siap-siap banget karena nanti juga akan mengalir nanti juga akan bisa sendiri ya justru kalau menurut aku jadi orang tua tuh jangan jadi orang tua yang mengalir dan bisa sendiri karena nanti hasilnya anaknya juga jadi hasil anak yang mengalir apakan salahnya ya disiapkan lebih dahulu ya at least kalau memang dari sebelum nikah kalian udah berencana punya anak berarti dari sebelum nikah oh iya ya aku nanti mau jadi ibu aku mau jadi orang tua aku mau jadi ayah mari kita persiapkan gitu secara mental dan material dan mental sih yang paling penting menurut aku aku bilang yes memang menjadi orang tua itu persiapannya harus matang dari segala spek aku bilang gitu termasuk mental juga terus aku bilang gini karena logikanya semoga disini nggak ada yang blunder dan salah tangkep juga kayak di IG ya aku bilang gini nggak usah hal besar kayak punya anak kita akuin aja lah ya punya anak tuh hal besar dong bener nggak bukan hal sepele aku bilang karena memang nggak usah hal besar kayak anak contoh aja hal sepele ini aku bilang ya contoh hal sepele kayak beli handphone yang masa penggunaannya itu 2-3 tahun misal kalian mau ganti handphone nih tahun depan dari sekarang tuh udah disiapin kan duitnya dari sekarang tuh udah ngitung nih oh harga handphonenya misalnya 2 juta berarti kalau tahun depan mau ganti per bulan aku harus nabung berapa nih oh nanti handphone lamanya mau aku jual itu planning kan perencanaan nah menurut aku hal sepele kayak itu aja disiapin gitu kebayang nggak ini anak yang harus diurus selama 20 tahun masa iya sih kita nggak bikin persiapannya matang-matang aku nulis gitu tapi ada yang respon malah gini makanya itulah pikirannya tuh HP canggih-canggih mulu buat apa punya HP canggih kalau misalnya nggak punya anak anak tuh penentram jiwa kan aku nggak bilang mending HP daripada anak mending HP canggih daripada anak aku nggak bilang gitu aku bilangnya hal sepele kayak HP aja disiapin ya berarti punya anak juga disiapin dong ya kan kalau misalnya kayak gitu debatnya jadi nggak nyambung gitu dan ternyata ada juga beberapa orang yang bahkan mereka cerita kalau mereka belum nikah dan nggak mau nikah tapi nggak banyak sih sekitar 4 orangan lah bilang kalau kalau gue sih memang nggak mau nikah tapi gue pengen punya anak katanya gitu mungkin nanti suatu saat gue akan mengadopsi anak tapi ada juga yang masih single belum nikah mau ngadopsi tapi takut juga sih dengan ucapan orang-orang yang karena bingung sih ya kalau di Indonesia itu orang-orang yang masih kepo kayak contoh aja begitu ada orang yang ngomong child free semua orang langsung kayak ngurusin semua orang langsung kayak marah gitu nah akhirnya ada yang nanya kalau kakak sendiri gimana kak apakah kakak child free atau nggak aku nikah sama suami aku tuh tahun 2016 sampai hari ini 2021 belum dikasih anak juga tapi memang sudah dari beberapa tahun lalu kalau nggak salah satu tahunan setelah menikah aku sama suamiku memang tidak berencana punya anak nggak berencana punya anak ya tapi kalau misalnya nih tiba-tiba besok atau lusa aku hamil atau dikasih anak aku akan ngerawat aku akan terima dengan sukacita tapi kalau misalnya ditanya rencana punya anak atau nggak sih nggak jawabannya itu aku ngobrol sama suami tuh awalnya tahun pertama kita nikah kita memang kayak oh nanti kalau punya anak punya anak tapi seiring berkembangnya waktu gitu kita sering saling sharing saling cerita sampai akhirnya kita membahas bahwa ternyata kita berdua tuh memang lebih seneng hidup berdua aku juga baca kayak Gita Saf waktu ditanya ya karena pengen hidup berdua aja sampai kapanpun nggak mau punya anak karena sudah merasa cukup berdua nah aku pun merasa kayak gitu mungkin dibandingin hidup aku selama dari kecil aku tuh merasa kayak ini tuh momen hidup gue yang paling bahagia nih sekarang tuh dan yang paling utama aku selalu merasa aku berhutang banyak kebahagiaan untuk diri aku sendiri sehingga di saat aku sudah mulai dewasa aku merasa aku harus membahagiakan diri aku sendiri dulu dan ternyata suami aku pun saat itu sama dia merasa diri dia tuh berhak bahagia dulu gitu dan dia ngerasa gue mau membeli semua yang gue inginkan gue mau mencoba pengalaman yang ingin gue rasakan dulu sampai akhirnya kita sampai kesepakatan yaudah no planning gitu nggak ada rencana untuk punya anak biasanya kalau aku ditanya sama orang sama keluarga dekat ya pokoknya sama orang yang baru ketemu gitu yang baru akrab-akrab dikit lah biasanya aku selalu jawab oh iya doain aja karena jawabannya itu pasti selalu berhubungan dengan oh belum punya anak coba deh diurut coba minum ramuan ajaib ini coba minuman teh ajaib ini oh mungkin harus begini-begini oh harus blablabla segala macem itu sebenarnya aku udah udah kayak males banget jadi kalau misalnya selama ini kalian suka ketemu aku dan kalian memberikan tips-tips itu percayalah itu tuh gengges dan kalau nanti ke depan kalian ketemu aku lagi oh jangan ngomong kayak gitu lagi lah karena ini aku udah ngomong ya aku sendiri sama suami nggak ada rencana aku pernah cerita sih sama beberapa temen aku aku bilang aku nggak punya planning untuk punya anak aku bilang gitu dan pertanyaan orang-orang itu mostly rata-rata gini terus suami lo gimana kan punya anak tuh berdua ya dan aku bilang ya kalau aku sih sama suami berdua memutuskan untuk nggak punya anak aja karena ternyata sampai sekarang pun kita benar-benar ngerasa bahagia gitu dan menurut aku tuh kebahagiaan itu nggak bergantung sama punya anak atau nggak karena banyak banget yang kayak nyumpahin kalau misalnya aku punya anak hidup aku tuh nggak akan bahagia selamanya dan aku punya satu cerita menarik ya ada satu temen aku yang menikah terus dua-duanya lagi produktif banget bekerja dan mencari uang temen aku tuh si ceweknya ya tapi dia ampe cerita ampe setiap hari mertua gue tuh dateng ke rumah katanya ngajak ngobrol awalnya tuh ngajak ngobrol tapi lama-lama tuh selalu dateng ke rumah nangis minta cucu kayak kapan dong ibu dikasih cucu aduh ibu tuh sedih banget itu sampai nangis beneran dan hampir setiap hari sampe akhirnya mereka punya anak dan ya dia nggak nggak sebal sama anaknya cuman dia menganggap bahwa kayak punya anak itu bukan pilihan dia gitu loh yang namanya orang tua nggak mungkin kan nggak sayang sama anak cuman sampai sekarang dia tuh masih membahas kayak gue tuh punya anak tuh merasa bukan pilihan sendiri terus ada juga cerita temen aku yang sampe dipaksa berhubungan setiap hari sampe hamil dan punya anak tapi memang bener sih akhirnya dia hamil dan punya anak cuman itu tuh jadi kayak membuat dia sedikit traumatik makanya aku tuh kemarin sempat nanya juga bahwa kalian tuh punya anak keinginan sendiri atau keinginan lingkungan sih karena ya jangan salah ya banyak ternyata yang kayak gitu termasuk ke laki-laki juga jadi nggak hanya ke perempuan laki-laki juga banyak tuh yang kayak ditagihin terus kapan punya anak disuruh urut ini itulah segala macem lalu bagaimana tanggapan orang-orang saat aku memutuskan nggak punya anak seperti yang aku bilang aku nggak terlalu banyak nge-share tentang ini jadi nggak terlalu banyak juga orang yang terlalu nge-recokin lah istilahnya ya tapi kalaupun sampai ada orang nge-recokin kemarin-kemarin itu aku cuma sampai tahap oh iya doain aja ya tapi kalau udah mulai ganggu nih kayak oh cobain aja diurut kayak ini loh udah mulai ganggu biasanya aku tinggalin aku main handphone terus aku tinggalin dan menurut aku punya anak tuh bukan lomba ya yang sampai kayak kok kalah sih sama si A si A anaknya udah tiga loh kok kalah sih sama si C si C tuh cucunya udah empat loh masa aku belum dikasih cucu kok kalah ya kan siapa yang jadi lomba dan ini ada kejadian lucu aku pernah diomongin kayak gitu kayak kok kalah sih sama si A si A anaknya udah dua loh udah sejodoh perempuan sama laki-laki ini kapan dong jangan mau kalah karena aku udah gedeg banget saat itu aku jawab sambil senyum gini oh enggak tante nggak kalah dong tante dia kan punya anak dua aku udah punya rumah nah dia belum jadi kan seri lah tan sama-sama gitu aku sambil senyum ngomongnya terus dia kayak mau marah mau nyeroscos tapi kan aku ngomongnya senyum dan udah setelah itu dia nggak pernah ngomong gitu lagi sama aku dan menurut aku punya anak atau nggak punya anak itu kebebasan setiap orang karena pertama anak itu tanggung jawabnya besar tidak hanya tentang nyekolahin doang dan kita tuh nggak bisa sih menurut aku menilai orang kayak oh yang ini harus punya anak karena lo tuh begini harusnya punya anak dong gini-gini-gini bahkan ada kalimat yang tunggu ya sebelum melanjutin ini aku punya produk ini tuh plumping lip tato pack ini produknya cukup unik sih karena lip tato mari kita cobain sambil ngobrol karena cara pakenya itu dipakein dulu di bibir terus nanti bisa dikelupas dan dia meninggalkan stain warna yang bagus dan ini untuk aplikatornya tuh dari silikon jadi produknya tuh lebih gampang nempel katanya kita coba ya ini warnanya agak orange tapi semoga nanti hasilnya tidak se-neon ini ya oke ini warnanya masih orange banget kita tungguin kering dan ada juga kalimat yang bilang katanya ya harusnya jangan egois dong jangan demi uang foya-foya nggak mau punya anak demi badannya nggak mau rusak nggak mau punya anak sorry ya kalau ini kelihatannya aneh orange terlalu orange nanti akan kita platekin itu adalah salah satu statement yang aku kurang ngerti sih egois terhadap siapa gitu karena menurut aku ya di saat kita ingin bahagia dan memutuskan nggak punya anak itu kan justru bukan egois merencanakan hidup justru egois itu adalah di saat kita tidak tahu perjalanan orang itu kayak gimana dia itu kisahnya seperti apa terus kita memaksakan kebahagiaan kita terhadap dia kayak contoh misalnya kita nggak tahu orang itu punya trauma apa punya kisah apa terus kita dengan entengnya kita bilang gini harusnya kamu itu punya anak udah deh kamu punya anak aja deh karena nanti itu kamu akan bahagia karena punya anak itu bahagia seperti saya saya itu punya anak dan saya bahagia banget jadi kamu harus punya anak menurut aku itu baru egois dan inget ya standar bahagia orang itu beda-beda hal sepele aja standar bahagianya ada orang yang mau bahagia itu harus traveling ada orang yang mau bahagia itu cukup makan enak ada yang orang merasa bahagia itu tinggal di rumah yang nyaman dan istirahat nonton TV itu udah bahagia jadi jangan pernah samain standar kehidupan bahagia kita sama orang lain tujuan kita hidup di dunia ini itu kan supaya bahagia ya jadi jangan sampai di saat kita merasa ya gue punya anak tuh bahagia banget lo harus juga dong nggak kayak gitu setiap orang tuh punya pertimbangan masing-masing jadi menurut aku ya sekarang tuh kayak balik lagi gitu loh mendingan terserah masing-masing tuh selama ini dia nggak punya anak dia nggak punya anak juga nggak ngerugiin aku kok dia punya anak aku nggak perlu ngebiayain anaknya dia nggak punya anak juga sama nggak perlu ngebiayain anaknya dia nggak punya anak juga aku nggak perlu ngerawat dia dia punya anak pun nggak ada urusannya sama hidup aku jadi aku sekarang lebih mikir ke situ gitu jadi marilah kita menjadi orang yang tahu gitu bahwa orang tuh sekarang udah merdeka untuk punya pilihan untuk merdeka punya keinginan yang menurut mereka membahagiakan sendiri tidak perlu lah memaksakan kayak ini tuh sumber kebahagiaan kamu tuh harus punya anak karena hidup kamu tidak akan pernah bahagia seumur hidup kalau kamu tidak punya anak nggak kayak gitu ya menurut kalian mengenai fenomena child free ini gimana sih karena ini tuh lagi rame banget heboh banget semua orang ngomong dari mulai artikel gosip sampai artikel yang smart yang kayak berpendidikan itu membahas nah kalian bisa tulis di kolom komentar oke nah jadi ini hasil makeupnya dan sekarang aku lagi mau siap-siap pergi makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai tadi aku udah ngomong panjang soal child free kalian boleh dong tulis pendapat kalian di description box menurut kalian gimana boleh sharing apa aja makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku jgliciouss nya ada dua sampai ketemu di video berikutnya tah mwah 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 Terima kasih.